Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Mayer Ministries. Jika Tuhan tidak ada, maka tidak akan terjadi. Namun jika Ia ada, maka akan terjadi, takkan ada yang bisa hentikan. Jadi, mata kita tertuju pada Tuhan, dan bukan manusia. Semua orang suka pesan itu, peperangan adalah milik Allah. Tetapi saya ingin katakan di awal, bahwa hanya karena itu milik Allah, itu bukan berarti bahwa Anda hanya duduk diam, tak lakukan apapun, sementara Tuhan melakukan segalanya. Anda akan belajar beberapa hal saat kita pelajari di dua tawari, saya sering pelajari, saya mengajarnya beberapa kali. Kita akan belajar dua tawari dua puluh, sekarang kita tayangkan di layar untukmu atau kau bisa. Buka Alkitabmu yang kadang-kadang masih dilakukan. Dan yang terjadi kemudian ayat satu, Bani Moab dan Bani Amon bersama sepasukan Bani Meunim datang memerangi Raja Yosafat. Ada banyak Bani dalam perjanjian lama, semua orang tergabung di Bani apapun. Dan saya akhirnya temukan, ternyata kita mempunyai jenis Bani sendiri. Bani kemiskinan, sakit penyakit, orang-orang, masa lalu, tetangga yang berulah, bos yang kejam, Bani kebingungan, Bani kesepian, dan saya bisa lanjut, 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 lanjut. Dan kapanpun kita memiliki, musuh datang melawan kita, kita tidak selalu lakukan hal utama yang seharusnya. Hal pertama yang harus dilakukan, kapanpun kita punya masalah, atau musuh mendatangi kita, hal pertama yang harus dilakukan adalah cari Tuhan. Seringkali kita cari orang, saya tidak bilang salah melakukannya, tapi, saya tidak akan datangi siapapun itu sebelum saya tanya pada Tuhan dahulu, apakah ia orang yang harus saya temui? Karena jujur saja, ada banyak orang yang Anda minta pendapat bagimu, dan mereka bahkan tidak tahu apapun. Jadi akan lebih bijak untuk mencari Tuhan. Mungkin Tuhan tak ingin kau tanya siapapun. Mungkin Anda telah bergantung pada manusia, dan ini waktunya Anda belajar mendengarkan Allah sendiri. Amin. Mungkin setiap membutuhkan firman, kau tak perlu tanya teman dan minta lokasinya. Anda seharusnya menggali sendiri dan menemukannya untukmu. Kau akan takjub semakin kau berjuang, semakin kau pahami, semakin kau mengingatnya. Saya ingat, ketika saya mulai mengajar sebelum memiliki internet, dan mudah memiliki banyak informasi. Saya beritahu Anda, belajar saat itu adalah sebuah proyek. Maksudku, kau akan saya punya Alkitab dan semua pelajaran Alkitab, saya harus cari kamus dan konkordansi lengkap, dan itu akan makan waktu, berjam-jam, lamanya. Tapi tentu aku tak akan menyesali waktu-waktu itu, karena itu memberi saya fondasi yang kuat dalam firman, dan kini sangat menyenangkan bahwa diri kita, kau tahu, tidak perlu konkordansi untuk temukan ayat dan mencari, sekarang kau dapat. tulis yang kau cari di komputer lalu muncul dalam banyak versi yang kau ingin lihat, tetapi kadang lebih baik jika Anda menggali, daripada hanya sekedar menekan mouse. Amin. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah cari Allah, mencarinya untuk segala hal. Yosafat tahu itu. Jadi di 2 Tawarih 20, ayat 2 dan 3, lalu dilaporkan kepada Yosafat, suatu laskar besar datang menyerang dari seberang laut mati, dari Aram, Syria, dan lihat, mereka di Hazazon Tamar, yakni Ngedi. Nah, kau ingin simak ini karena tempat musuh berkumpul melawannya, nama dari tempat ini berubah di akhir cerita. Dan itu artinya sekarang tidak begitu indah. Terkadang, tempat pertempuranmu menjadi sumber berkatmu. Ayo. Terkadang tempat di mana kau bertemu dengan musuhmu menjadi sebuah sumber berkat besar di hidupmu. Siapa di sini yang belajar lebih melalui kesulitan yang kau alami lebih dari yang lain di hidupmu. Ya. Saya heran mengapa kita tak bisa bersyukur untuk mereka. Kita jalani hidup maju, seringkali memahaminya mundur. Kita lihat ke belakang dan mengerti. Lalu, dikatakan di ayat 3, lalu Yosafat menjadi takut. Lihat dia sama seperti orang lain. saat dapat berita buruk, musuh datang melawan kita, hal yang muncul dalam hati kita adalah takut. Semua berita buruk yang akan terjadi. Lihat yang ia lakukan. Dia menetapkan diri, mengambil keputusan, menetapkan diri dengan yakin. Semua katakan ia yakin. Sebagai kebutuhan utama, saya ingin bahas ini perlahan dan pelajari karena ia tahu mencari Tuhan dalam situasi ini bukan hanya opsi kecil atau sesuatu yang dia pilih untuk lakukan. Dia tahu itu penting, itu vital baginya untuk mendengar Allah jika ia ingin kalahkan musuh. Ia putuskan untuk cari Tuhan dan menyerukan untuk berpuasa ke seluruh Yehuda. Jadi, orang-orang ini jadi serius. Sekarang, mereka ingin Tuhan bicara. Besok saya bicara tentang bimbingan Allah dan cara dengar Tuhan. Saya akan bahas beberapa hal sekarang tentang itu. Kadang, jika Anda perlu lakukan atau menjalani sesuatu atau Tuhan memanggilmu lakukan sesuatu yang memberimu karunia iman. Dan karunia iman adalah iman yang lebih dari biasa dan memampukan Anda lakukan sesuatu atau keluar dari sesuatu yang seharusnya menakutkanmu. Tapi bagimu itu terlihat biasa seperti hal normal untuk dilakukan karena Tuhan memberimu iman untuk lakukan itu. Dan saya tidak sadar cukup lama tetapi Tuhan memberikan saya dan Dave iman menjalankan pelayanan. Jika kau mengetahui berapa dana yang kami harus punya tiap bulan, terdengar menggairahkan Joyce di televisi di dua per tiga dunia dan tayang di 105 bahasa dan apapun itu lalu tiba-tiba punya 26 kantor dan dan tapi itu butuh biaya dan masalahnya adalah kami tak punya hutang semua tagihan dibayar kami tidak pernah meminjam uang tak pernah sedikitpun berhutang selama bertahun-tahun dalam pelayanan ini dan saya belajar percayai Tuhan akan keuangan bertahun-tahun-tahun-tahun tahun lalu bertahun-tahun ketika saya betul-betul percaya Tuhan untuk jujur soal pakaian dan kuali dan cucian baju lalu aku tidak mengerti yang terjadi dalam hidupku saya tidak mengerti semuanya tapi sekarang saya mengerti dan kami tidak memiliki masalah tahun 2008 ketika terjadi penurunan mata uang di pasar saham yang membuat banyak orang mengurangi donasi dan anak selungku David memiliki sedikit kekhawatiran dengan urusan dan dia berkata tidakkah ibu khawatir tidak cemas tentang ini saya berkata tidak dia tanya kenapa aku jawab ya jika Tuhan ingin saya lakukan ini maka ia yang bayar dan jika ia selesai maka saya pun akan selesai karena tidak akan berhasil jika tanpa dia lihat kita bisa ya kau tahu jika kami jatuh saya tak akan terlihat setenang ini tapi tapi memang benar maksudku jika Tuhan tak ada maka tak akan terjadi namun jika ia ada maka akan terjadi tak akan ada yang bisa hentikan jadi kita perlu tertuju pada Tuhan dan bukan manusia nah terkadang Tuhan akan memberimu karunia iman lakukan sesuatu dan orang-orang di sekitarmu tak memahaminya itulah mengapa mereka melihatmu seperti Anda sudah benar-benar gila lalu berkata kamu tidak bisa kamu tidak boleh dan kau tetap ikut Tuhan amin damai akan datang atas apa yang boleh atau apa yang tidak terkadang pertemuan ilahi yang diatur dengan seseorang yang dapat sediakan kebutuhan dan bukakan pintu untukmu pernahkah kau punya pengalaman bertemu orang yang tepat dan terlihat aneh bertemu dengan orang itu pada saat itu dan mereka miliki kemampuan tepat untuk lakukan persis yang kau butuh dan ayo lihat itu disebut ketetapan Allah di hidup kita dan terkadang seperti dia ingin saya sampaikan firman Tuhan ke semua orang maka tak pernah sekalipun saya berpikir untuk memulai pelayanan wanita atau bahwa saya perlu untuk mengajar wanita kemudian saat itu saya tak ada kesibukan saya ditawari kesempatan mengajar di pertemuan wanita mingguan di gereja ya saya tidak benar-benar ingin lakukan itu karena saya tidak yakin itu yang Tuhan ingin saya lakukan kemudian saya berdoa dan berkata saya tidak mau setelah itu saya sadar bahwa saya tidak punya kesibukan jadi jika itu adalah satu-satunya pintu yang terbuka maka maksudku itu pintu yang harus kulewati karena saya jadi rekan pendeta di sana saya banyak berhotbah saat pendeta pergi saya mengajar sekolah Alkitab dan dari situlah pelayanan saya dimulai maka kadang keadaan Anda akan menuntut inilah satu-satunya yang bisa kau lakukan kerjakanlah perihal itu yang akan saya bahas sekarang ingin dengar lebih banyak kembalilah besok nah sekarang hal-hal yang kita lihat Yosafat lakukan sangat menarik usaha dan caranya mendapatkan pertolongan Tuhan jadi hal berikutnya yang kau lihat ia lakukan adalah bicara tentang betapa hebatnya Tuhan betapa luar biasa Tuhan dan betapa dasyatnya ia dan musuh tidak dapat mengalahkannya dia belum minta Tuhan apapun ia belum beritahu Tuhan masalahnya yang ia lakukan entahlah mungkin ia semacam seorang psikolog rohani kecil tapi ia berusaha lembutkan Allah sekarang dengan sikapnya 2 Tawarih 24-6 maka suku Yehuda berkumpul bersama mencari pertolongan dari Tuhan dan betul mereka datang dari tiap sisi Judea jadi orang-orang ini bukan datang kau tahu dari gang sebelah kepada Tuhan mereka datang dari manapun mencari Tuhan merindukannya dengan segenap hati aku suka itu merindukannya dengan segenap hati kupikir dalam masyarakat kita saat ini tidak semua orang ada banyak orang percaya yang berkomitmen luar biasa hebat kuat tapi kupikir dalam banyak contoh hubungan beberapa orang dengan Yesus agak terlalu santai bagiku dan mereka tidak mau untuk berkorban banyak untuk layani Tuhan semua orang ingin dibayar untuk tiap gerakan yang mereka buat dan kau tahu jika Tuhan beri saya lagu dan dinyanyikan sebaiknya saya diberi royalti atau kau kutuntut kau tahu seperti itulah oh aku tak suka maksudku ya semua orang harus dapat hak dan harus diperlakukan pantas dan jika kau penulis lagu saya tidak katakan anda tak pantas dapat royalti tapi bukankah lucu bagiku jika ku dengar seseorang hotbahkan ulang hotbahku dan saya melabraknya maksudku pendeta mau akan lakukan itu maksudku saat kau tinggalkan tempat ini besok saya sudah punya pesan baru jadi itu harus jadi pujian bagi seseorang bukan sesuatu yang anda keluhkan selalu rela berkorban dalam melayani Tuhan selalu bersedia dan sukarela melakukannya kau diberkati jika dapat beri waktu milikmu dan melayani dan memberi pada Tuhan tanpa berharap apapun dan merindukan Tuhan dengan sepenuh hati merindukannya lalu Yosafat berdiri di tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran baru dan berkata saya ingin kau perhatikan caranya bicara pada Tuhan karena bagiku itu benar ya Tuhan ala kami bukankah engkau ala surga bukankah engkau memerintah atas segenap bangsa kuasa dan perkasa di tanganmu dan tidak ada lagi yang dapat bertahan melawanmu iya berbicara indah bukan ini seperti jika salah satu anakmu ingin sesuatu mereka datang dan berkata ma bisakah memberiku 10 juta kemungkinan jawabannya adalah tidak tapi jika mereka rayu oh ma engkau ibu terhebat kau kau terlihat sangat-sangat cantik ma dan kau luar biasa bolehkah aku peluk aku sayang ibu adakah yang bisa kulakukan untukmu dan kau tahu bisakah aku membantumu bereskan rumah tidak ada yang sepertimu dan mungkin mereka cukup pintar untuk pergi selama 30 menit dan kembali berkata ma boleh kupinjam 10 juta mungkin jika saya bisa menukarnya dengan 20 tugas saya berikan siapa yang mengerti ini saya kenal beberapa orang mereka tertarik pada Tuhan mereka tidak hanya tertarik pada yang bisa Tuhan lakukan saya katakan lagi mereka tertarik pada Tuhan mereka tidak hanya tertarik pada yang bisa Tuhan lakukan sekarang jika Anda benar-benar tertarik pada Tuhan Anda mencarinya sama tekunnya saat tak punya masalah seperti saat ada masalah ini adalah contoh seseorang yang menyembah Tuhan sebelum menyampaikan masalahnya Matthew 8 1-3 setelah Yesus turun dari bukit orang banyak mengikutinya datanglah seorang kusta padanya lalu sujud menyembah berkata Tuhan jika bersedia kau dapat tahirkanku dan sembuhkanku dia membungkuk menandakan sembah dan pengagungan sebelum meminta sesuatu kupikir tak akan sulit jika kita tiga atau empat kali sehari berhenti lakukan apapun dimanapun kita katakan Tuhan aku mengasihimu aku perlu engkau terima kasih kau bersamaku hari ini aku hanya ingin kau tahu aku bukan siapa-siapa tanpamu aku mengasihimu dan kemudian bangun lalu bagus aku masih bisa bangun dua tahun terakhir saya punya dua pinggul baru oh saya seperti wanita bionik sekarang menakjubkan apa yang mereka tambahkan bagian tubuh baru sekarang dua tawarih 27-11 ya lanjutkan kupikir orang ini cerdas oh alahku apakah kau perhatikan berapa kali dia mengatakan kau dan milikmu bukankah kau yang halo penduduk di sini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan sahabatmu Abraham sahabatmu itu mereka mendiaminya dan kau telah dirikan bagimu tempat duduk di sana untuk namamu katanya bila malapetaka menimpa yakni pedang hukuman penyakit kelaparan kami akan berdiri di sini di hadapanmu karena namamu dan hadiratmu ada di sini dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan sampai kau dengar dan selamatkan kami dia sudah berkata Tuhan engkau hebat kami milikmu kami umatmu ini negerimu kami milikmu ini tempat bersemayamu sekarang akhirnya ia akan bertahu ia punya masalah tapi lihat semua yang dia lakukan dahulu sebelum dia lanjutkan saya berpikir berapa orang di ruangan ini atau menonton televisi yang hampiri Allah dengan cara itu ketika memiliki masalah atau kita hanya oh Tuhan tolong aku sekarang aku butuh pertolonganmu aku sudah tidak tahan lagi kau tahu setidaknya kita mulai dengan terima kasih Tuhan untuk semua berkat dalam hidupku Tuhan ada masalah baru dan aku butuh engkau saya berkata jujur tiap kali saya mengajar ini saya tertegur karena kita begitu kita kadang-kadang lupa bahwa pujian harus melebihi permintaan amin dan tentunya menyembah menyembah jauh lebih dalam dari pujian sekarang lihat ayat 10 sekarang lihat Bani Amon dan Moab dan Gunung Seir yang kau tak izinkan Israel serang saat mereka datang dari tanah Mesir karena mereka berpaling pergi dan tidak hancurkan jadi katanya mereka bisa saja musnah di sisi ini oleh sebab itu mereka menjauhinya tapi ingatlah bahwa kau tak izinkan mereka dihancurkan dan mereka datang menghadiahi kami dengan datang mengusir kami dari tanah milikmu apakah ada yang tahu maksudku ia harus pergi ke sekolah psikologi dia harus mengusir kami dari tanah milikmu yang kau telah berikan sebagai barisan jadi pertama Yosafat bicara betapa dasyatnya Tuhan kemudian menceritakan tindakan hebat yang Allah lakukan dahulu kemudian ceritakan masalahnya seolah-olah catatan tambahan kita habiskan banyak waktu bicarakan masalah dan sedikit sekali waktu lakukan sisanya ia ceritakan masalah seolah catatan tambahan sekarang dia libatkan Tuhan secara pribadi dengan mengingatkannya bahwa itu warisannya lah yang sedang diincar musuh dua tawarih dua puluh dua belas ini bagian yang sangat penting dari pengajaran ya Allah tidakkah engkau hukum mereka nomor satu karena kita tidak berdaya melawan orang banyak ini yang melawan kami nomor dua kita tidak tahu harus apa dan nomor tiga mata kami tertuju padamu sekarang itu sangat penting karena dia berkata kami tidak punya kekuatan menghadapi musuh ini kami tak bisa lakukan tanpamu kami takkan tahu bagaimana meski mencoba mata kami tertuju padamu mari turunkan ke level kehidupan sehari-hari apakah ada yang pernah mencoba mengubah manusia lain para istri pernahkah coba ubah suamimu nah lihat butuh bertahun-tahun saya menderita sebelum saya datang dan berkata Tuhan aku tak punya kuasa untuk mengubah segalanya dan aku tak tahu yang harus dilakukan karena aku sudah coba semua dan tak setupun berhasil tapi sekarang Tuhan aku memandang Engkau ayo kadang butuh waktu bagi kita untuk akhirnya memandang Tuhan dan menyadari bahwa kita tidak punya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya ada janji yang luar biasa dalam Alkitab jika kita cari dahulu kerajaan Allah di atas segalanya dan kebenarannya ia berikan semua yang kita butuh dalam tiap aspek hidup kita apapun pertempuran yang Anda hadapi Tuhan akan menolong menghadapi pertempuran itu dan tentu Anda sudah menang Anda hanya perlu berdiri terapkan kemenangan yang Yesus telah berikan ketika ia mati di kayu salib saya ingin kau hidup dengan harapan besar untuk hal baik dalam hidupmu selamat menikmati